Intro Juventus memiliki banyak prospek menarik di dalam tim akademinya Salah satu nama yang paling dinanti adalah Kenan Yildiz Sang pemain dianggap sebagai aset masa depan tim Nasturki Pada umurnya yang masih belia, pemain ini sudah dianggap sebagai The Next Mesut Ozil Yildiz saat ini bermain untuk Juventus Game, tim kedua Juventus yang berkompetisi di seri C Italia Pada awal musim 2023-2024, ia turut dibawa dalam tur Amerika dan mendapat kesempatan bermain menghadapi tim-tim elit Eropa seperti AC Milan dan Real Madrid Meski tak turun dari menit pertama, Yildiz selalu mendapat kesempatan dalam setiap laga pramusim bersama Juventus di Amerika Tentu ada alasan mengapa Yildiz disebut sebagai The New Ozil Selain memiliki darah kebangsaan yang sama, kedua pemain juga dianggap memiliki gaya permainan yang serupa Yildiz dianggap mewarisi keterampilan menggiring bola, passing, dan visi yang sama dengan sang legenda Bahkan lebih dari itu, Yildiz juga adalah seorang pencetak gol ulung dengan tembakan yang kuat dan akurat dari kedua kakinya Yildiz lahir di Regensburg, Jerman, dari orang tua Turki Dia memulai karir mudanya dengan klub lokal SP Waker Regensburg, sebelum pindah ke Bayern München pada tahun 2012 Dia berkembang melalui jajaran Akademi Pemuda München, dan melakukan debut profesionalnya untuk tim cadangan klub pada tahun 2021 Pada Juli tahun 2022, Yildiz menandatangani kontrak dengan Juventus Yildiz menolak perpanjangan kontrak dari Bayern München serta mengabaikan proposal Barcelona untuk menerima pinangan Juventus Bersama tim Turin ini, Yildiz kemudian ditempat di tim Primavera dan kemudian naik level ke Next Gen yang bermain di seri C Meski dijuluki sebagai The Next Uzil, Yildiz memiliki posisi yang sedikit lebih ke depan dibanding sang pendahulunya Meski bisa bermain sebagai gelandang serang, ia lebih fasih jika dipasang sebagai second striker Sang pemain juga memiliki versatilitas yang baik untuk bermain di sisi kiri maupun kanan Atribut utama yang dimiliki pemain ini adalah kemampuan dribbling yang di atas rata-rata Dia memiliki kontrol dan keseimbangan yang sangat baik, dan dia dapat mengubah arah dengan cepat Yildiz juga adalah seorang pengumpan bagus Dia memiliki akurasi umpan yang baik, dan dengan kemampuan tersebut dapat menemukan rekan satu timnya di ruang terbuka Atribut lain yang melekat pada pemain ini adalah visi permainan yang cemerlang Ia memiliki ketenangan untuk bermain di ruang sempit Melakukan scanning pada pergerakan kawan dan lawan, dan dengan kemampuan itu, kerap melepas umpan yang tak terduga Yildiz dapat menciptakan peluang untuk dirinya sendiri maupun rekan satu timnya Selain itu, Yildiz juga memiliki syuting yang keras dan akurat Dengan tembakan yang kuat dari kedua kakinya, dia dapat mencetak gol dari jarak jauh Selama satu musim bersama tim muda Juventus, Yildiz sudah tampil dalam 45 pertandingan Baik bersama Juventus Primavera maupun Juventus Next Gen Dalam prosesnya, sang pemain menyumbang 15 gol plus 7 asis di semua kompetisi Di tim Nas, Yildiz telah mewakili Turki di level U16, U17, dan U19 Dia menjadi bagian dari tim U17 Turki yang memenangkan kejuaraan Eropa U17 UEFA 2021 Dia juga dinobatkan ke dalam tim turnamen dalam ajang tersebut Media-media besar di Eropa memberikan atribut tinggi untuk sang pemain Ia dianggap sebagai salah satu wonder kid yang memiliki prospek cerah di masa mendatang Tutosport bahkan memasukkan sang pemain sebagai kandidat kuat pemenang Golden Boy Seperti yang pernah diraih pemain-pemain kelas dunia layaknya Messi dan Erling Haaland Dengan bakat yang dimiliki, Yildiz bisa menjadi bintang masa depan Jika diasa dengan benar, bukan tak mungkin ia akan mencapai level Mesut Ozil atau bahkan melampauinya Kini Yildiz berada dalam dua persimpangan Juve kabarnya mempertimbangkan dua opsi untuk sang pemain Opsi pertama adalah mempertahankannya di tim next gen dengan kesempatan tampil di tim utama pada saat dibutuhkan Sementara opsi kedua adalah mencarikan klok pinjaman Agar mendapat kesempatan bermain secara lebih reguler di level yang lebih tinggi Apapun opsi yang dipilih, Yildiz nampaknya siap menapaki jenjang yang lebih tinggi dalam karirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!